Halo guys, bagi anda penyuka olahraga, pasti tau kan rasanya bagaimana energi dan tenaga yang terkuras setelah kita berolahraga? Kondisi ini akan membuat tubuh anda menjadi lemas, lapar dan juga haus. Tapi jangan sembarang memilih makanan terutama saat anda baru selesai melakukan aktivitas fisik. Alih-alih ingin sehat malah menjadi buruk apabila kita salah memilih makanan. Berikut adalah daftar makanan yang wajib anda konsumsi sebelum atau sesudah berolahraga, khusus anda penyuka olahraga ya. Check it out! Pertama, kacang almon. Selain menjadi sumber serat yang baik, juga mengandung protein, alcium, magnesium, dan kalium. Kacang almon juga merupakan salah satu sumber terbaik dari alfa-tecoferol vitamin E, yang dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. Menurut riset 2002, vitamin E dapat membantu meringankan nyari otot akibat latihan yang sangat ketat. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan melindungi otot dari molekul yang sangat reaktif dan tidak stabil. Anda bisa mencampurkannya mengkonsumsi kacang almon dengan susu agar lebih nikmat. Kedua, buah pisang. Pisang adalah pilihan makanan yang tepat untuk anda konsumsi untuk bahan bakar tubuh anda, sebelum atau setelah latihan. Pisang juga mengandung gula alami yang menyediakan energi bagi tubuh saat anda melakukan aktivitas fisik, termasuk olahraga. Pisang juga merupakan sumber yang kaya kalium, vitamin B6, vitamin C, serap, dan mangan. Kalium dari pisang membantu mencegah tekanan darah tetap normal, meningkatkan fungsi jantung, dan juga mencegah kelelahan otot. Ketiga, buah papaya. Buah papaya banyak mengandung enzim rumelain dan pepain rispek, yang dapat membantu meningkatkan kekuatan dan elastisitas otot. Enzim ini membantu mencegah protein tidak hanya untuk pencernaan, tapi juga sifat anti-inflammasi untuk mempercepat pemulihan pasca latihan. Yang keempat, ikan. Protein dari ikan mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh. Asam lemak omega-3 dalam ikan membantu mengurangi kolesterol, menjaga fleksibilitas dari arteri dan vena, serta memperkuat otot jantung. Omega-3 juga dapat memperbaiki kerusakan otot pasca latihan. Berikutnya, kelima, telur. Telur kaya akan asam amino yang dapat dikonversi ke otot, kulit, kolagen, dan jaringan tubuh lain. Secara lebih efisien, ketimbang protein dari makanan lain, telur rebus adalah makanan terbaik untuk otot setelah Anda latihan. Telur lebih baik ketimbang karbohidrat dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Dan yang terakhir, keenam, buah alpukat. Alpukat tinggi lemak tidak jenuh tunggal. Tinggi kandungan potasium dan sumber vitamin A. B1, D, E, K, dan B. Alpukat sering digunakan dalam pengobatan alternatif untuk mengobati radang sendi, kolesterol tinggi, dan penyakit busi. Alpukat tidak hanya kayakan vitamin, mineral, lemak, protein, dan karbohidrat, tapi juga menjadikannya sebagai pilihan ideal sebagai makanan wajib sebelum dan sudah berolahraga. Nah, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you. Terima kasih telah menonton!